Calon anggota legislatif DPR RI Siti Tuti Susilawati, berusukan di pasar sehat Soreang. Wadah balad info burinya, bagi Sania, penyanyi cantik ini, belanja di pasar untuk membeli kebutuhan dapur sehari-hari, sudah sering dilakukan. Tapi kali ini, Sania yang bernama asli Siti Tuti Susilawati, datang ke pasar untuk menyapa para pedagang, seraya memperkenalkan dirinya, sebagai calon anggota legislatif nomor urut 3 dari Partai Perindo untuk DPR RI. Seperti yang dilakukannya pada Selasa, 31 Oktober 2023, caleg dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini, berusukan di pasar sehat Soreang kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, untuk mensosialisasikan diri sebagai calon wakil rakyat. Jadi hari ini saya berkunjung ke pasar sehat Soreang, ingin melihat suasana pasar, sambil menanyakan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat. Seperti beras, saya sempat ngobrol dengan Kang Sandi, penjual beras. Katanya memang harga beras saat ini lagi tinggi-tingginya, seperti beras Jember, beras paling bagus pokoknya, harganya 15 ribu rupiah per kilogram, ujarnya. Mudah-mudahan harga beras itu jangan naik terus. Harapan saya ada kestabilan harga, apalagi kalau turun ke harga semula 13 ribu rupiah per kilogram. Alhamdulillah, sambung Siti Tuti Susilawati yang mengaku prihatin dengan melambungnya harga beras akhir-akhir ini, karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat. Jadi saya hari ini melihat bahan-bahan baku, bahan-bahan pokok. Lagi juga saya nanya sama si adik Sandi yang punya tokonya. Jadi apa yang paling mahal sekarang beras, ternyata memang harganya itu tinggi banget kalau menurut saya. Karena mungkin dulu beras kembar namanya Eka Kota Jembar. Jembar itu Ulung Luhung Cenasae, pokoknya harganya itu 15 ribu. Ya mudah-mudahan sih harga-harga itu jangan naik terus gitu ya. Mudah-mudahan ada kestabilan gitu harganya. Ya kalau bisa turun Alhamdulillah ya, tapi setidak-tidaknya stabil ya gitu. Maunya berapa harganya jadinya? Harganya normalnya 13 ribu. Maunya kembali 13 ribu. Padahal ini belum lebaran ya, belum tahun baru, masih lama ya. Oh kemarau, mudah-mudahan tidak kemarau lagi ya. Mudah-mudahan sore yang itu gemah ripah loh Jinawi. Sebelumnya, mulai jam 8 waktu Indonesia Barat, Siti Tuti Susilawati dan timnya mengikuti olahraga senam di halaman parkir Pasar Sehat Soreang. Di situ, Siti juga memperkenalkan sebagai caleg DPR RI Alhamdulillah disambut meriah oleh puluhan pesenam, katanya. Alhamdulillah, terima kasih disambut dan di, apa namanya, ya disambut dengan baik, sangat baik. Dan ternyata memang banyak juga yang masih mengenali saya, Alhamdulillah gitu. Terima kasih juga saya ucapkan untuk ibu-ibu atau adek-adek atau kakak-kakak yang tadi ikut senam. Karena memang kita tujuannya untuk bersilaturahmi. Jadi, setelah sekian lama kita bisa ketemu lagi, mungkin ini juga nih, alumni juga. Jadi, Darman, teman saya, dulu katanya suka ngerjain PRPR saya. Karena ada video. Atur mohon ya, Darman ya. Ibu, terima kasih sudah hadir. Bapak juga sudah hadir. Ini semua alumni saya, teman-teman saya, sahabat saya sudah hadir di sini. Semoga kehadiran saya dan pertemuan kita membawa berkah, membawa manfaat. Dan saya mohon doa dan dukungannya. Semoga semua ikhlas mendoakan untuk kita kebaikan dan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Amin ya, Rabbal Alamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi Tesania, sapaan akrabnya, senam atau olahraga memang sudah rutin dilakukan. Karena penting untuk menjaga kestabilan jiwa raga. Dengan bersenam atau berolahraga, sel-sel yang sudah tua akan menjadi muda kembali. Sehingga kita merasa segar, merasa nyaman, bergairah, kuat dan semangat. Nah itulah fungsinya olahraga, selain menjaga untuk kesegaran tubuh juga kepada pikiran kita sangat berpengaruh. Tutur Siti Tuti Susilawati. Saat berada di pasar tersebut, Tesania bertemu dengan sahabatnya semasa di SMA Sorput. Engdang Darman, keduanya tampak senang. Maklum sejak lulus dari SMA itu, mereka baru bertemu lagi hari ini. Saya sangat senang dengan kedatangan Tuti Susilawati di sini. Itu teman saya waktu sekolah, syukurlah sekarang menjadi caleg. Sebagai sahabat lama, tentu akan saya dukung, katanya. Sangat senang sekali ya, dengan ketatangannya. Kalau nama aslinya ya, Tuti Susilawati ya, sekarang bisa dipanggil Sania lah gitu. Itu teman saya waktu sekolah, makanya sekarang bila ini datang ke pasar Soreang ini ya, pasar sehat Soreang, merasa bangga gitu, dengan ketemunya Sania ini gitu kan. Merasa bangga, pokoknya saya sebagai alumi waktu itu di sekolah Sorput. Ini juga teman saya, ya teman-teman SMA gitu. Insya Allah dukungan ininya dan doanya gitu ya. Saya semangat. Humpung, humpung, kita takut memasuk. Dari langit kawasan pasar sehat Soreang kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Lili Setia Dharma, reporter infoburinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Sub indo by broth3rmax